Intro Pemirsa pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap konsumsi listrik di Bali. Aktivitas pariwisata yang masih lesu menjadi penyebab konsumsi listrik rendah. Hal ini dapat dilihat dari penjualan listrik PLN yang kian menurun. Berdasarkan data yang didapat dari PLN Unit Industri Distribusi Bali, jumlah KWH yang terjual pada Maret 2021 mengalami minus hingga 23,71 persen, jika dibanding Maret 2020 lalu. Kondisi minus hingga di atas 20 persen ini juga terjadi pada 2 bulan sebelumnya, yaitu pada Januari minus 24,81 persen dan di Februari minus 26,4 persen. Jika dilihat konsumsi dari bulan kedua pada Maret 2021, penjualan KWH PLN UID Bali naik 10,95 persen dibanding Februari 2021. Sementara penjualan 2 bulan sebelumnya masih dalam kondisi minus, yaitu Januari minus 2,44 persen dan Februari minus 13,43 persen. Manajer Komunikasi PLN UID Bali, Imadi Arya menjelaskan, terjadinya kenaikan konsumsi atau meningkatnya jumlah KWH yang terjual pada Maret 2021 dibanding Februari 2021, dikarenakan terentang perbedaan jumlah hari pada kedua bulan tersebut. Bulan Februari hanya terdiri atas 28 hari, sedangkan Maret terdiri atas 31 hari jadi penjualan terlihat naik. Lebih lanjut, Mahdi Arya mengatakan penjualan listrik PLN telah mengalami minus sejak bulan Mei 2020, yaitu sebesar 3,12 persen dibanding Mei 2019. Selanjutnya penjualan listrik yang minus terus terjadi dan bertambah pada bulan berikutnya. Level tertinggi terjadi pada Desember 2020, yaitu minus 13,2 persen. April 2021 yang sudah dalam pandemi COVID-19 masih tumbuh 1,43 persen. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi listrik di Bali. Beban puncak yang terjadi tahun ini paling tinggi yaitu 700,6 MW. Sedangkan sebelum pandemi, beban puncak tertinggi di Bali sempat mencapai 980 MW. Bisnis Bali melaporkan.